Pemirsa Anwar alias Rizal, narapidana yang kabur dari rutan Salemba berhasil dibekuk tim Subdit Resmob Distrat Primum. Kali ini tidak dibawa ke rutan LP Salemba, Anwar akan ditempatkan di sel isolasi LP Cipinang. Anwar alias Rizal dijemput pihak rutan Salemba, Jakarta Pusat dari Polda, Metro Jaya. Napi pemerkosa dan pembunuh yang diponis umur hidup ini akan menjalani kembali sisa kurungannya di bui setelah sebelumnya sempat kabur dari rutan Salemba. Anwar adalah terpidana kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang siswi MTS yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Korban dibunuh setelah diperkosa di hutan Jasinga, Kabupaten Bogor pada Oktober 2015 silam. Anwar dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Anwar kabur dari rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 7 Juli lalu dengan bantuan istrinya. Setelah sepekan kabur ke beberapa tempat, Anwar akhirnya dikebuku kembali oleh tim subdit resmob ditreskrum Polda, Metro Jaya pada Kamis tanggal 17 Juli lalu. Di rumah kakaknya di kampung Cibarengkok, Cina, Desa Tenjo, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Recananya Anwar akan dipindahkan ke ruang isolasi khusus rutan Cipinang, Jakarta Timur demi alasan keamanan. Nabi pemerkosa dan pembunuhan yang sempat kabur itu akan ditahan di sel isolasi untuk beberapa waktu. Kami akan bawa untuk lebih keamanan yang bersangkutan sendiri. Tentu kita tidak bawa ke rutan salibah namun langsung kami pindahkan ke kelas 1 Cipinang. Sementara itu ke subdit resmob Polda, Metro Jaya, AKBP Budi Hermanto menyarankan Anwar akan dipindahkan ke rutan Cipinang karena kapasitas rutan salibah yang sudah penuh. Kami melihat juga volume jumlah tahanan yang ada di rutan salibah ini sudah melebihi kuota yang ada. Jumlah di titik 3.484, sementara arusnya di sana itu sekitar 1.500. Budi juga meminta pihak rutan menambah jumlah sipir di tahanan. Bahkan Budi juga menambahkan satu petugas khusus yang mengawas secara ketat seluruh narapidana. Dari Jakarta, Hermi Sanjangbati, MNC Media, memberitakan.